Polres Bogor bersama instansi terkait melakukan pengawasan di 17 titik lokasi utama bagi para pengguna kendaraan bermotor yang melanggar aturan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Bogor. PSBB yang resmi diberlakukan pada 15 April 2020 ini memang mulai diterapkan di wilayah Kabupaten Bogor demi mencegah penyebaran COVID-19. Kapolres Bogor AKBB Roland Ronaldi bersama Dandim 061 Bogor dan instansi terkait melakukan pengecekan di sejumlah titik, salah satunya pertigaan pasar Cibinong yang masih ramai dengan lalu-lalang kendaraan bermotor. Berbeda dengan tilang, para pelanggar tidak akan didenda maupun diberikan sanksi yang mengikat pada kegiatan razia ini. Para penggudi atau penumpang yang kedapatan tidak menggunakan masker atau diketahui kelebihan muatan akan ditindak sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor No. 16 Tahun 2020 tentang PSBB, yakni teguran secara persuasif dan simpatik, serta diberikan masker gratis. PSBB di wilayah Bogor akan berlangsung selama 14 hari, yakni tertanggal 15 April hingga 29 April 2020 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.